Intro Ekstra fokus dan ekstra waspada harus diperhatikan pada pengumuman bank sentral. Kali ini ada banyak bank sentral, tapi tiga saja yang saya tandai yaitu ada BOC, kemudian FED, dan juga terakhir adalah Bank of England. Tapi selain itu jangan lupakan juga ada RBA, dan juga tentunya dari Swiss National Bank. Oke kita lihat, inilah ulasannya. Yang pertama tentunya kita harus lihat lebih dulu, tiga figur inilah yang akan berperan sangat-sangat banyak terhadap pergerakan market. Sentimen market terutama ditujukan kepada pernyataan dari Katsu Uweda, yang mana dalam pertemuan di kurang lebih di bulan Desember waktu itu, dia sempat mengatakan syarat utama untuk melakukan perubahan kebijakan moneter adalah inflasi, dan juga salah satu yang tak kalah penting, kenaikan upah. Dan sepertinya kita sudah dapatkan hal tersebut, dalam satu minggu terakhir bahkan dua hari intensitasnya semakin meningkat, yaitu terkait dengan kenaikan ataupun kesepakatan kenaikan upah. Dan kali ini saya rasa tidak akan ada alasan bagi BOJ untuk menunda-nunda. Tapi ya, memang beberapa pengamat menilai kemungkinan opsinya adalah masih tetap bisa saja diundurkan ke bulan April. Tapi apa yang akan dijadikan alasan, itu yang patut kita curigai. Tapi sementara kalau teman-teman cek untuk ekonomi kalender sendiri, mayoritas web sudah menunjukkan bahwa ekspektasi untuk besok adalah kenaikan 20 basis plan. So, cek segera trader supplementary yang pernah kami publish minggu lalu, terkait dengan apa yang harus diperhatikan dari keputusan BOJ tersebut. Oke, jadi judulnya adalah terkait dengan kenaikan sokongan dari BOJ. Apakah mungkin akan terjadi? Sementara untuk bank sentral lainnya, yaitu FOMC meeting atau dari Federal Reserve, diperkirakan Powell lah yang akan memberikan sentimen paling besar, bukan terkait dengan penggunaan suku bunga bulan Maret. Lagi-lagi saya ingatkan, teman-teman, sejak jauh-jauh hari saya sudah melihatkan bahwa keputusan di bulan Maret suku bunga akan tetap dipertahankan, jadi tidak akan ada pengaruh dari sana, melainkan fokus utamnya adalah pernyataan dari Powell dan juga dot plotnya. Jadi tolong diperhatikan catat baik-baik, bukan masalah suku bunga dipertahankan tiba-tiba dolar menaik ataupun turun, melainkan dari dot plot ataupun ternyataan dari Powell yang akan menggerakkan dolar menaik ataupun turun. Itu pula yang berdampak kepada saham ataupun kepada pasar emas. Nah, terakhir adalah Bank of England. Dalam hal ini adalah gubernur Andrew Bailey yang akan memberikan pidato dan juga akan berpotensi menggerakkan market. Dalam hal ini berarti pounseling. Walaupun 99 persen kemungkinan juga akan dipertahankan suku bunga dan juga alasan yang sederhana inflasinya masih tetap di atas 2 persen. Dan itu yang diakui oleh semua bahwa inflasi Inggris sampai saat ini masih bertengger di 4 persen. Tapi satu hari sebelum keputusan, kita akan dapatkan laporan inflasi Inggris di hari Rabu. Dan diperkirakan turun ke 3,5 persen. Tapi apakah itu cukup alasan untuk mereka mendorong atau memaksa BOE untuk mempertimbangkan pemangkasan? Sepertinya tidak. Jadi hati-hati, di situ kemungkinan kecerungannya akan relatif fokus. Tapi pernyataan dari Bailey inilah menjadi kunjung utama. Karena kalau kita perhatikan, dari beberapa pertemuan BOE, setiap menjelang keputusan diumumkan, ponsel insaluban yang dikenakan. Tapi setelah itu, dia kemudian menyerah dan akhirnya kembali turun. Nah, sekarang kita akan lihat apakah di hari Kamis mendatang, kejadian serupa akan terulang atau tidak. Satu sisi, MPC voting. Kelihatannya di beberapa ekonomi kalender menunjukkan ada potensi yang sebelumnya dua orang memihak ataupun memilih untuk menaikkan suku bunga. Kali ini kemungkinan akan bergeser untuk mempertahankan suku bunga. Jadi kemungkinan opsinya 8 banding 1. Dimana satu orang akan bertahan untuk mendukung pemangkasan suku bunga. Nah, kemudian role to BOE meeting. Saya mengkalkuasi ada beberapa bank ataupun hedge fund yang memperkirakan proyeksinya adalah pemangkasan ataupun, sorry, disini adalah kenaikan suku bunga dari BOE. Kenaikan BOE diperkirakan mayoritas bank akan dilakukan besok. Termasuk kode bonsah yang semula memperkirakan akan terjadi di bulan April. Tapi akhirnya dia proyeksinya dinaikkan dan diupdate terbaru adalah diharapkan akan melakukan kenaikan tersebut besok. Nah, satu sisi semuanya memiliki alasan yang sama yaitu terkait dengan kenaikan upah yang ternyata cukup besar. Rengo yang merupakan konfigurasi buruh terbesar di Jepang mengatakan bahwa kenaikan sekitar 5,28% ini merupakan kenaikan tahunan yang cukup besar lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sekitar 3,8%. Bahkan, hal ini digadang-gadang sebagai yang terbesar sepanjang 30 tahun terakhir. Wah, ini cukup menarik. Seharusnya ini akan berpotensi meningkatkan gaya beli masyarakat ataupun konsumen cepat. Sehingga itulah yang membuat kenapa BOJ diisukan akan sangat terbuka peluangnya untuk melakukan kenaikan. Tapi hati-hati, selain yang mendukung terkait dengan kenaikan besok, ada juga yang ragu untuk kenaikan besok yaitu UBS. Seperti yang kita sempat pupas di hari Jumat kemarin, bahwa UBS memberikan kisih-kisih kemungkinan mereka belum akan tergesa-gesa. Salah satu alasan yang paling sederhana adalah kesepakatan 5,28% kenaikan upah tersebut hanya kepada perusahaan-perusahaan besar atau dalam kata lain tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Sementara perusahaan-perusahaan kecil ataupun menengah kelihatannya belum sepakat atau belum menipakati. Jadi, diperkirakan akan ada pertemuan berikutnya. Dan pertemuan kedua, itulah di tanggal 22 Maret, hari Jumat depan. Nah, kemudian kalau misalkan lihat seperti ini, teman-teman, mana yang harus kita pegang? Apakah konkret potensi kenaikan atau justru unchanged alias tetap? Oke, keduanya benar. Tapi, kita akan lihat reaksinya. Karena sampai saat ini, kalau dilihat dari ekonomi kalender, mayoritas memperkirakan adalah kenaikan 20 basis frame. So, intinya, kalau ternyata besok tidak terjadi kenaikan, siap-siap market kecewa, USD-Japan akan mengalami kenaikan, dan gelombang kenaikan kemungkinan akan menghantui 150 atau bahkan 0, area 151. Dan juga, termasuk tambahannya, kalau ternyata FOMC di hari Rabu atau Kamis Diniari, ternyata juga mempertahankan sikap hokis. Saya garis bawahi, mempertahankan sikap hokis, bukan mempertahankan suku bunga. Karena bagi market, 99% sudah dipastikan mereka mengantisipasi suku bunga dipertahankan. Jadi, perhatikanlah statement-statement tersebut. Nah, kemudian, kalau misalkan ternyata BOJ berhasil meyakinkan pasar dengan melakukan kenaikan suku bunga, maka kemungkinan USD-Japan akan mengalami penurunan. Tapi sayangnya, kemungkinan juga sudah diartisipasi. Jadi, hati-hati. Kemungkinan untuk penurunan yang sangat-sangat tepat, ataupun sangat besar, agaknya mungkin diragukan. Tapi, kita lihat, apakah pernyataan Katsuo Edak memberikan keyakinan tambahan bahwa mereka juga akan menghapuskan yield curve control. Karena salah satu yang bagian penting itu juga harus dihapuskan. Karena kalau tidak, maka kemungkinan sikap ragu dari market akan membatasi penurunan USD-Japan-Japan. Nah, berikutnya, kalau kita lihat dari Menteri Keuangan yang juga dari China. Ini adalah kabar di akhir pekan kemarin yang ternyata dia lagi-lagi menegaskan ulang terkait dengan komitmen pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dan kali ini, tidak segan-segan. Dia mengatakan bahwa harus atau perlu untuk melakukan stimulus fiskal dan hal tersebut harus proaktif. Artinya di sini, ada penegasan ulang terkait dengan dukungan pemerintah untuk kemungkinan pemulihan yang lebih cepat. Well, itu saya rasa yang membuat kenapa Hang Seng sampai saat ini mengalami kenaikan kembali. Dan seperti yang sudah kami pernah tayangkan, dari sejak Desember dan juga dilanjutkan Januari dan bahkan Februari kita ternyata sudah mendekat area 17.200 sebelum 3 bulan. Jadi, saya rasa penurunan itulah koreksi yang sepadan. Semoga kemudian berikutnya adalah dukungan terkait dengan stimulus fiskal ini masih tetap berlanjut. Kalau iya, maka kemungkinan kita akan lihat dorongan lebih tinggi dan 17.250 adalah area yang sangat kritikal. Bagi Hang Seng, kalau itu tembus, kita akan mungkin lebih dekat dengan area 18.000 atau bahkan 19.000-an. Cukup menarik, tapi trading plan akan tetap berjalan. Nah, kemudian juga terkait dengan rumor-rumor FOMC. Dari Gold Pensah maupun J.P. Morgan menilai kemungkinan market melihat ada potensi pemangkasan 75 basis point dan proyeksi mereka adalah yang terbaru. Gold Pensah sendiri sempat memperkirakan ada 4 kali pemangkasan that means 100 basis point di tahun 2004 tapi proyeksi terbaru dia update di akhir pekan kemarin yaitu hanya 3 kali. That means 25 basis point kali 3. Dan untuk awal permulaannya akan dilakukan di bulan Juni. Nah, sementara hal yang cenderung memberikan ekspektasi tersebut adalah inflasi. Walaupun kita lihat inflasi terakhir adalah naik atau di atas ekspektasi tapi Gold Pensah melihat jalurnya masih tepat dalam jalur penurunan sehingga dirasa kemungkinan potensi ataupun proyeksi pemangkasan masih bisa terjadi terutama awalnya adalah di bulan Juni karena mereka yakin inflasi saat bulan Juni tersebut sudah turun banyak. Ya, kita tinggal tunggu saja. Masih ada data 2 bulan berikutnya yaitu bulan Mei dan juga bulan Juni apa yang akan terjadi pada inflasi Amerika. Nah, JP Morgan mengupdate kembali dari semula proyeksi mereka ada 125 basis point that means 5 kali sekarang menjadi 3 kali. dan kemungkinan market sekarang ini antara Juni atau Juli tapi kalau lihat dari CME Fat Watch Tools kemungkinannya beda tipis. Saat ini Juni turun ke level 54% sementara bulan Juli proyeksinya adalah kurang lebih 49% jadi kita tinggal tunggu saja atas dasar apa yang akan terjadi dengan pengumuman FED berikutnya. Nah, satu hal terkait dengan FMC Meeting lagi-lagi saya pertegas tidak akan fokus kepada pengumuman suku bunga Maret karena itu dipastikan 99% akan dipertahankan. So, reaksi spontannya adalah dolar akan mengalami penguatan dan itu berarti emas akan terkoreksi turun tapi hati-hati karena ini sudah diantisipasi atau di-discount maka penurunan relatif sudah terbatas. Nah, berikutnya 15 menit berikutnya perhatikan dot plot atau proyeksi suku bunga dari FED kalau misalkan ada perubahan atau baik itu naik ataupun turun maka itulah yang akan menggerakkan market berikutnya yang jauh lebih volatile kalau ternyata dot plotnya kurang lebih tetap stay 75 basis point atau bahkan lebih tinggi maka dolar akan tertekan turun. Tapi sebaliknya kalau ternyata dot plotnya berkurang hanya dua kali pemangkasan di tahun ini maka dipastikan dolar akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, termasuk pernyataan dari Powell perhatikanlah statement dari testimoni Powell di hadapan parlement dua minggu yang lalu. Dia sudah menyatakan diri bahwa terbuka untuk melakukan pemangkasan lebih cepat jika memang datanya memungkinkan atau mendukung bahkan inflasi ataupun tenaga kerja turun lebih cepat. That means itu adalah acuan bagi market. Kalau ternyata ada perubahan statement di luar itu maka dianggapnya hawkish dan itu berarti akan mendorong dolar menguat tapi sebaliknya kalau sesuai dengan state testimoni terakhir tersebut maka itu adalah less hawkish. That means dolar akan mengalami pelemahan dan emas kemungkinan dari penurunan tiba-tiba akan berbalik naik. Ya kita tinggal tunggu saja sampai hari Rabu atau Kamis Diniari. Nah kemudian kalian menurut ekonomi untuk hari ini tak kalah penting kita akan perhatikan dari data CPI zona Europe dan ini juga akan menjadikan indikasi apakah ECB dalam pertemuan mendatang akan lebih terbuka untuk melakukan pemangkasan apa tidak. Sejauh ini pernyataan Presiden Christine Lagarde membuka kemungkinan untuk pemangkasan di bulan Juni tapi butuh data at least di bulan April jadi sampai bulan April ini kemungkinan mereka akan memperhatikan data inflasi ini. So ekspektasinya adalah untuk core CPI 3,1% turun dari 3,3% sementara untuk inflasi utama turun dari 2,8% menjadi 2,6%. Tolong perhatikan angkanya baik-baik apakah ada terjadi kenaikan atau dia cenderung-turun karena kalau cenderung-turun maka semakin cepat mereka bisa mendesak untuk ECB melakukan pemangkasan dan itu berarti euro akan negatif. Nah nanti sore kita akan segera membahas terkait dengan outlook terbaru proyeksi terbaru apa yang akan terjadi pada USD-Japan dan oil dan juga kawan-kawan termasuk emas apakah minggu ini akan turun di bawah 2,100 atau naik tembus 2,200 itu yang akan sangat ditunggu-tunggu. Terima kasih telah menonton!